sinner meshnya udah plus 7 juga bro nah ini kita tempain ya karena nggak bisa sama orang lain ini pengasih senjata gratisan yang DG nya saya coba rubah dulu ini Aduh buang aja yang kuning eh Aduh anjay salah buang wah Halo both lovers ketemu lagi dengan channelnya Simuni Makasih banyak yang udah support kali ini kita akan ngebahas untuk cat price yang akan menjadi Templar kebeneran ini ada saya cat pengasih dari temen ya yang udah pensi saya bilang sayang ya kalau catnya enggak dimanfaatin jadi saya coba otak-otak ini memang ada kesalahan dari sistemnya pengisian dari status karena memang dia tadinya ingin jadi price cuman untuk price saya sudah pernah bahas di episode ke-24 ya kalian bisa cek juga videonya kalau yang mau jadi apostel cuman untuk kali ini saya coba ingin merubah ini jadi di Templar karena memang saya belum pernah mainkan ya jadi kita sama-sama belajar untuk kelas price garis keras ini kita akan bahas tuntas jadi teman-teman jangan skip dan selesaikan videonya karena banyak informasi yang penting untuk teman-teman yang baru main permainan game shield online ini kita akan cek skillnya ini standar ya skillnya sama seperti skill price pada umumnya dia juga sekarang untuk update-update yang baru mungkin punya beberapa skill tambahan yang benar-benar menyeimbangkan untuk permainannya nah kita akan coba untuk farming dulu karena saya juga belum pernah pakai ya cat price ini untuk farming jadi kebeneran saya sambil belajar juga kita coba mob karena memang dia punya skill mob juga ya skillnya agak random ini jadi kadang-kadang ada yang seperti jaring untuk mobnya ada juga yang seperti Knight ya mungkin areanya tanah seperti itu tapi terlepas dari cara farming dia saya harus selesaikan juga questnya ini saya sambil belajar untuk combo ya karena memang combo ini harus benar-benar bisa lancar dipakainya jangan sampai kita agak kesulitan karena untuk jadi Templar itu jelas skill combo katanya yang utama tapi saya coba belajar juga untuk mempelajari apa yang harus saya lakukan apalagi ini dia mentok kemarin tuh di level 181 karena males ngerjain questnya dan sama sih sebenarnya quest shield ini ini gampang-gampang susah ya makan waktu juga namun wajib dikerjain karena posisi dari rekruit setelah apa setelah misi tingkat tinggi dijahit ya kita harus beresin misi untuk mencapai Greenhorn agar bisa pakai pet evolusi ke-5 saya coba jadikan Rocky juga ini sekalian karena memang agak panjang nih setelah menyesuaikan di si yami ini ini questnya dari pides ya ini lumayan dapat ruby juga nih gratisan setelah selesai kemudian ngerjakan misi 4 Hero nah ini Sword of Spirit ya nanti kasihkan ke si pides di jahit kemudian saya coba lompat latihan gabungan bareng si zombie ya untuk nyerang KOE ini saya sambil belajar combo juga ini combo minimal yang 13 hit kalian bisa lah ya kalau udah yang biasa pakai jerk ataupun warrior ya udah udah nggak aneh kali ya oke tapi kita setelah menyelesaikan yang KOE ini jangan langsung pulang dulu ke kota ya balik ke roomnya si ini siapa namanya si Alep karena disitu ada misi juga Alep Creator itu harus diselesaikan juga nah ini ruangannya kita coba cek cuman untuk drop-an yang dari si zombie itu jangan dibuang ya kayak Jason Hart dan Ice Hart tuh dari si momon api itu untuk quest juga nanti di Adele jadi sekalian aja gitu biar kalian nggak bulat-bulat karena lumayan juga jauh tempatnya dari kota ke tempatnya si Alep ini oke langsung balik ke jahit kita beresin dulu tadi yang sipis of KOE itu ke si mew ya kekuburan-kuburan di jahit untuk misi selanjutnya baru Alep Creator kita Alep Creator ini misinya kita kasihin ke si Mage yang ada di kota Elim nah ini dia udah selesai itu kita dapet WRS gratis bro lumayan buat tambah-tambah ya karena sekarang cegel bener-bener susah nah ini si manual ini manual ini eh ngasih key untuk balik lagi kita ke si Alep menyelesaikan misinya ya lumayan ya agak repot tapi mau nggak mau kita harus kerjain sambil belajar juga karena kalau yang belum terbiasa agak susah ya untuk mainkan game apa mainkan cat ini walaupun kalau sistem party sekarang lebih cepet ya levelingnya tapi itu kan event nantipun akan normal lagi nah ini kita peace aja lah nggak usah udah berantem ya jadi damai lah sama si Ameris Oke itu kita udah mulai agak tenang nih misinya udah beres satu-satu cuma untuk empat hero kalau ada yang nyangkut buangin aja misi koin sama orgel ya yang dari si baldea jadi bisa dapat tanda tangannya baldea kita balik nah ini di Adel ini tadi yang saya bilang yang si jason hati tua masih aishat itu salah satunya bisa kita pakai kalau enggak heart of golem juga bisa nah ini kita kasih salah satunya aja lah saya kasih hot jason aja ini jantungnya hilang ngetanya aneh juga ya sebenarnya tapi namanya crash kita kerjain lumayan lain ini bisa tambahan sih ini sebenarnya kalau ini udah dan selesai nah lanjutannya pasti kalian agak jengkel juga yang ngerjain tujuh dimensi ini dirisi NPC ini kalian bisa dapetin gratisan juga random eh apa namanya manual tempat eh apa manual tempat apa elemen tempat ya biar eh apa namanya eh hadiah dari penyelesaian dari misi tujuh dimensi ini dan nanti tinggal laporan ke si pengemis ya ya pengemis di game ini pun setiap kota ada ya sama seperti di dunia nyata banyak pengemis di tiap kota oke udahlah ini buang aja nggak jelas juga misinya nah ini kalau mau ngambil disitu untuk ngerjain ngambil biped ya kalau yang belum tahu kalian bisa lihat cek juga saya sempat bahas di video episode ke-24 untuk penyelesaian misi dari seorang apostel nah kita balik ke kota dan cari pengemis mungkin saya jari jahit aja dijahit nih kayak kita selesaiin nah itu sebenarnya ada key lagi tapi saya nggak akan ambil ya karena pegel juga ya bikin biped itu malah jadi ngelepotin saya cari yang simple-simple aja dan memang tujuan utamanya sih kita mengetahui jadi jab 2 dari templar ya untuk tes ke-1 sampai ke-6 ya gampang ya untuk di level 215 ini saya coba leveling juga jadi nggak kerasa di renaice itu sampai level 215 saya baru mau berani karena ada kesalahan dari statusnya kesalahan dari statusnya itu penting ya ini kebanyakan dari magicnya harusnya dia damage kalau mau jadi apostolite M mau jadi templar itu harusnya damage ya di gede ini dan vitality pun butuhnya kurang lebih 50 Oke ini udah masuk lagi aduh agak-agak riskan juga ya sebenarnya darahnya cuman 7.000 Hai aduh moga selamat lah disini kita bro ini alot juga ini sakit ya tapi lebih baik daripada kita krapmen dulu ya saya pernah pakai krapmen aduh berdarah-darah disini saya mati dua kali malah kalau sini soal ini masih mending dia bisa bertahan ya walaupun agak apa namanya hati-hati juga ya sambil isi darah nah untungnya dia nggak ngejar kalau kita mundur dia nggak ngejar ya kita bisa isi darah santai aja yang penting enggak mati oke sikat lagi bro nah untuk hitcombo ini belajar saya sampai bunuh ini dua kali ya karena kombo saya belum bisa lancar untuk yang 13 hit yang Ava Maria itu loh nah disini ini memang teman-teman kalau mau ya buat ngelancarin yang hajar si melter ini nih nah ini kita lanjut pasti untuk penyelesaiannya kita akan ke poibus dan untuk saat ini saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang kasih supportnya kalau ada yang lebih paham tolong kasih tahu sharenya di komentar dan informasi lainnya saya coba tuangkan nanti di apa namanya di kolom informasinya ya di video ini nah untuk perubahan kita ternyata harus ke Elim dulu nih ya kita laporan lah mau exam jadi apa nih katanya kita coba jadiin apa profit Hai Nah itu cuman agak nyebelin juga ya ternyata posisi NPC Templar si Geofrey ini sama posisi balai yang harus kita killnya jauh banget posisinya nyari-nyari sampai saya teriak ternyata ada yang kasih tahu tuh deket danau katanya kayaknya saya ketemu juga sih walaupun agak-agak nyebelin lah untuk nyari-nyarinya karena di website itu beda dia bilangnya di D1 itu harus di-update kayaknya di D1 kan tempatnya momo-momentasi ini kayak ini balai Templar cincay lah untuk levelan segini ya kenapa saya maksain sebenarnya di level 200 juga harusnya udah bisa tapi karena kesalahan status itu seperti yang tadi saya bilang jadi temen-temen kalau dari awal itu udah mau jadi Templar untuk price-nya itu stop misi magic jadi isinya langsung damage dari level 150-an jadi bisa nambah yang minimal 250 kalau enggak 200 attack-nya poin yang diisi kalau ini kan parah banget ya cuman 150 tadi oke deh kita langsung aja ambil ijazah nih sertifikatnya klik lagi ke segi ofri baru kita setting oke bro baru jadi nih Templar nah untuk status dan skill nih kita kereset lagi kita coba masukin saya coba masukin ke sekitar berapa ya kita stamina dulu dah stamina nya kita coba satu ember dulu deh ini bahasa temen-temen dulu satu ember vitality itu ya pasti 50 poin ya malahan kalau yang seneng GWH ini katanya diisinya 5 ember kebayang bro matinya kayak apa susahnya minta ampun pasti 250 stamina tapi saya coba hanya untuk farming ya karena mungkin banyak barang-barang yang harus saya cari untuk nge-support si Craftman kemudian strengthnya coba saya isi di sini saya isi 500 jadi ada sisa 107 poin lah tapi saya pasin 100 poin saya sisain sisanya masuk stamina yang 7 poinnya nanti coba eh kalau di perjalanan pada saat nyoba tes hunting ada kekurangan ya saya coba paling masukin kena strength ya eh tak untuk ke skill skill ini ternyata saya cek ini ternyata berkurang begitu jadi Templar itu skillnya berkurang jadi otomatis saya harus ngatur ada beberapa skill dasar yang nggak bisa kita ambil bro memang agak nyebelin juga sih tapi ya ya sudah itu resikonya dan sekejap 2 pun saya masih bingung nih saya mau ngisi yang mana karena saya nggak tahu skill hitter ataupun skill untuk pas apa namanya pendukungnya kayak apa tapi eh ini bisa jadi referensi teman-teman semua nanti kalau yang dibikin Templar semoga bisa jadi informasi yang penting ya dan kebetulan saya punya senjata untuk level 200-an ya untuk Templar saya coba untuk identify karena masih unap biasa tumbal bro belilah tumbal untuk yang ketiganya baru ya Aduh ini most sorry bro most gua udah jelek Oke kita tes udah nah lumayanlah Aduh magic power ya harusnya attack dong bro nah gapapalah daripada kosong ini baru ke plus empati nanti kita plus tujuhin lah kasihan juga tempat Oke ini udah kita pakai nah executioner mesnya udah plus tujuh juga bro nah ini kita tempahin ya karena nggak bisa sama orang yang lain ini pengasih senjata gratisan yang dg-nya saya coba rubah dulu ini Aduh buang aja yang kuning eh Aduh anjay salah buang wah ah kacau bro hahaha aduh gapapalah yang penting armornya aduh udah gratisan ini GM ini ngasihnya tanggung sih udah lah tetap kita akan coba farming yang menggunakan senjata apa adanya kita tes juga nih lihat defendnya skill defendnya ini nambahnya hampir 840 ya kalau ama skill bawaan dasar waduh waduh mantap bro hampir 2000 bro defendnya coba nih tes skillnya eh eh cacat bro kenapa ya Oh aduh ini maklum ya lagi belajar namanya juga Oh ini cuma racun kayak nggak ada pengaruhnya ya ampun ngapain tadi itu kalau kayak gini bro nggak bisa kita solo hunting Oke kita akan coba combo ya saya sengaja datangin daerah ini karena memang daerah banyak drop-drop misterius yang belum banyak orang tahu oke nah 53.000 Oh iya dia sisinya combo dia prioritasnya combo bro jadi nggak bisa kalau misalkan pakai skill biasa itu aja cuman racun kayaknya untuk mengurangi defense ataupun peteknya ataupun damage-nya dari balai yang akan kita kalah lawan dan hebatnya ini ini situ Yul dulu saya pakai kramen repot banget nih tiap masuk sini pasti pakai kereta belok pengen ke lantai dua tapi pakai ini apa namanya pakai Templar aduh ringan banget dia tuh hebatnya begitu selesaikan dari combo matiin momonya lihat nah darahnya langsung nambah udah lagi penuh keren ya bro mantap bro ini bro untuk solo farming saya rekomendasiin deh bikin Templar jangan pakai kramen ya ataupun artisan aduh repot nah mantap aduh cingsay lah kalau kayak gini bro mainnya ini saya pakai terus kayaknya untuk so farming ya nanti saya coba selesaikan quest-questnya bila perlu sampai ke Saga Tower ya biar kita bisa tunggu lah sama temen-temen yang lagi masih aktif ya apalagi yang rajin komentar di video saya kita coba nanti live nah ini ini momon ini denger-dengernya sih dia drop-an sesuatu yang aneh ya bahkan di lantai tiga itu saya dengar kemarin yang lagi nyari manual abis katanya ada drop-an lo di lantai tiga ya jadi nanti saya akan coba juga nah lo sakit waduh sayangnya tadi senjatanya kebuang aduh jadi saya cuma pakai senjata level 150-an yang dg-nya nggak papalah nanti saya bikin setara lah kalau misalkan nanti saya g-in itu yang level 200 ke plus dg itu sama kayak senjata level dg di 164 nah ini lantai tiganya nah di lantai tiga ini saya coba lama dulu sebelum ada di npc ya nah ini agak repotnya memang cat ini kalau dikroyok agak 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 bete juga nih karena kalau pun pakai skill areanya kecil damagenya jadi tetap harus diberesin satu-satu ngebunuhnya tapi tenang sekali monster yang terbunuh itu yaitu HPnya dia langsung nambah nah kan penuh lagi nyaris saya enggak menggunakan pot banyak-banyak deh ini paslah kalau di level 215 ya kayaknya cuman yang tambah yang agak saya agak kagetnya yaitu skill bawaan job2 nya ternyata rata-rata untuk racun ya untuk sebagian ada yang pasif dan damagenya pun enggak terlalu berasa entah kayak apa nanti settingannya yang jelas itu referensi kita makasih banyak teman-teman udah nonton see you in next episode semoga video saya sangat bermanfaat buat teman-teman semua ciao see you bye bye oke tetap standby di channel simuni keep share and subscribe nya ya bro thank you so much bye bye